Intro Mesin penanam padi transplanter hasil tarya anak hasil gajah tiap kajah dua petarukan secara resmi di launching oleh Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Jumat 12 November 2021 acara yang digelar di pinggir sawah dengan suasana gerimis tidak menyurutkan warga masyarakat dan para siswa untuk menyaksikan terkala Bupati mendemonstrasikan mesin penanam padi itu ke tengah sawah lonceng itu ditandai dengan memecah kendil di bagian mesin oleh Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo kegiatan ini dibusatkan di Desa Kalirandu Kejamatan Pertarukan Kabupaten Pemalang Bupati Pemalang Agung menyampaikan apresiasi kepada SMK Setiap Raja dua petarukan yang telah berinovasi mengembangkan mesin penanam padi untuk menjawab kebutuhan pertanian di Kabupaten Bupati Pemalang sebab saat ini untuk menjadi penanam padi sangatlah sulit lebih lanjut Bupati mengatakan saat ini sektor pertanian sedang berkembang dan pemalang yang merupakan rumbung padi di Jawa Tengah oleh karena itu lahan pertanian di Pemalang tetap harus dipertahankan dengan dibantu teknologi yang ada karena saat ini sumber daya manusia yang mau turun langsung ke pertanian sudah sangat sulit dicari menurutnya inovasi yang diciptakan siswa-siswi SMK Setiap Raja merupakan jikal bakal dan momen awal untuk membangun Kabupaten Pemalang yang lebih baik lebih maju dan untuk SMK lainnya yang sudah bisa memproduksi menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa dirinya bersama pemerintah daerah sangat mendukung Bupati berharap agar mesin penanam padi karya siswa SMK Setiap Raja dua petarukan bisa diproduksi secara masal dan dipasarkan sehingga dapat membantu aktivitas pertanian masyarakat pemalang bahkan seluruh Indonesia dengan program dari Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Ping di Republik Indonesia yaitu SMK untuk membangun desa Bupati menyampaikan kesiapannya bermitratikan masyarakat khususnya pemilik lahan pertanian dan untuk menjawab kesulitan petani berkaitan sulitnya mencari SDM tanam padi sementara itu kepala sekolah SMK Setiap Raja dua petarukan Mulyadi mengatakan untuk mesin translator ini dari awal proses perancangan sampai dengan jadi kurang lebih dari desain sampai dengan jadi hampir memakan baku yang pertama ada produk dari mekaniknya ini sistem kendali rumah otomatis kita buat hari ini kita masih jadi masih bisa mengatakan bahwa mesin ini mahal ini kita bisa mengapa karena tidak diproduksi secara masyarakat tidak masing-masing dan proses-prosesnya akan bisa lebih ekonomis untuk kisaran harga antara 25 sampai dengan 30 kita akan tetap coba lagi dengan menemukan satu proses yang termudah dari mesin-mesin ini salah satu kendalanya adalah kita masih menanam dengan model persemaian yang berbeda dengan persemaian yang biasa dilakukan di masyarakat pada dunia harapan kedepan kita akan melakukan proses-proses terkait dengan mekaniknya ini sistem mesin yang untuk mengambil padinya itu lebih lebih mudah lagi dan akan menyamai proses standur secara konvensional jadi ada tahapan penyempurnaan dari sebuah produknya ada penyempurnaan yang tercepat kita akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah pada SKPD terkait terus kemudian kita juga akan mencoba menghitung kembali selanjutnya di SMK kita juga ada namanya perbandingan antara masyarakat bisa memanggil jasa servis mesin yang kita produksi dengan kongkos tanam secara konvensional yang di launching sekarang apakah itu produk yang pertama terus ada itu sudah versi yang kedua yang ini versi yang kedua oke terima kasih 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 terima kasih